su'awil basirati sinar basirah basirah itu mata hati ada sinar pandangan mata hati mata hati jadi kalau mata hati beda dengan kalau mata kepala yang dilihat adalah materi kalau mata hati maknawi kalau mata kapanama basur basur itu mata basur mata kalau basirah matahati basur mata kalau basirah matahati su'awil basirati sinar cahaya sinar matahati yushiduka akan memperkenalkanmu menjadikan engkau menyaksikan memperkenalkanmu engkau bisa menyaksikan kurbaka minhu kedekatanmu kepada Allah wa'aynul basirati a'in mata ini ada su'a ada a'in a'inul basirati a'in nanti ada hubungan dengan a'in ini kok maknanya adalah a'inul basirati kalau gambarkan gini ada cahaya ini su'a'ul basirati a'inul basirati haqqul basirati ada sinar ada lampu ada yang ada sang pencipta ada sinar ada matahari ada yang menciptakannya lihat su'a'ul su'a' cahaya matahari orang bisa saja mengenal cahaya matahari bisa kenal Allah kemudian setelah mengenal cahaya cahaya itu dari mana kalau orang terhenti kepada cahaya gak bisa sampai cahaya tok cahaya ada manfaatnya bisa kita melihat dengan cahaya itu dengan cahaya menjadi benderang kita tahu ada manfaatnya tapi manfaat itu dari cahaya atau selain cahaya ini naik lagi oh cahaya itu bermanfaat tapi dari mana asalnya cahaya oh dari matahari berarti matahari yang bermanfaat untuk kita jadi orang tidak terhenti kepada cahaya karena dia berpikir cerdas ya cahaya bermanda untuk kita bisa kita gunakan untuk penerang kita bisa melihat semesta bisa melihat gunung, bintang karena cahaya cahaya matahari cuman kalau orang berpikir lebih maju lagi tidak terhenti kepada cahaya dari mana asalnya cahaya baru kepada a'in kepada mataharinya setelah matahari dia berpikir jauh lagi cahaya bermanfaat untuk kita karena cahaya ini dari matahari berarti matahari bermanfaat untuk kita kenapa? bukti yang matahari memberi cahaya untuk kita berarti kita harus berterima kasih kepada matahari terhenti sampai di situ harus berpikir jauh lagi dari mana matahari matahari ada sang pencipta maka itu hak hakul basirati di sana sampai kepada Allah SWT tapi tiga-tiganya ini tidak bisa dipisahkan makanya martabatnya orang kenal Allah itu seperti itu dari syu'a dulu dari cahaya dari matahari sampai kenal Allah sehingga disebutkan bahwasannya seorang akrabi seorang penggudungan orang yang awam itu waktu ditanya tentang bagaimana kamu percaya akan adanya Tuhan kan kau tidak melihat Tuhan dia menggunakan akalnya syu'a syu'a'ul basirati dia menggunakan alkalnya terima kasih Terima kasih telah menonton